Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cakep kali ini. Pemirsa pelantikan pasangan Arief Sugianto Restawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih pada pilih keada Kebumen yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dilakukan secara virtual berlangsung di pendopo Bupati Kebumen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi melantik Bupati terpilih Arief Sugianto Restawati sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen periode 2021-2026. Pelantikan digelar secara virtual berlangsung di pendopo Bupati Kebumen. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di Gedung Gradika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur di Semarang. Selain itu juga berlangsung pelantikan IIN Windarti Sugianto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan sekaligus Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kebumen yang dilakukan oleh Ketua PKK Provinsi Siti Atiko Subrianti. Rangkaian acara pelantikan pun dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, salah satunya pembatasan tamu undangan. Arief Sugianto sebagai Bupati yang baru menyampaikan di hari pertamanya dirinya akan langsung bekerja memastikan layanan dasar masyarakat seperti infrastruktur, perampingan, birokrasi, keterbukaan anggaran dengan diadakannya festival anggaran di alun-alun kebumen supaya masyarakat tahu yang dikerjakan oleh pemerintah. Kita dilaksanakan pelantikan, jadi secara khidmat diambil oleh Pak Gubernur langsung. Di tengah pandemi ini tentunya protokol kesehatan tetap dilaksanakan, di dalam ini dibatasiin, kemudian juga pelaksananya melalui daring. Insya Allah mulai besok pagi kita dengan berwakil bupati akan langsung bekerja untuk masyarakat. Dari Kebumen, Parianto Banyumas TV melaporkan.